Tujuh pria ini berhasil menemukan 600 koin emas dan perak dari abad pertengahan senilai 2,7 miliar rupiah. Para detektor amatir yang beruntung itu dikenal sebagai Hambolden Horde. Dilansi dari Yahoo News, koin yang berupa emas dan perak itu disebut-sebut sebagai penemuan harta karun terbesar di Inggris selama satu dekade terakhir. Mereka rela tidur di tenda selama 4 hari untuk mendeteksi dan menggali koin dengan alat detektor logam. Koin-koin tersebut akhirnya dibagi secara rata bersamaan dengan pemilik tanah sebelum dijual. Kini pihak museum telah melakukan negosiasi koin yang mereka temukan dengan taksiran harga senilai 2,7 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!